Prediksi dan potensi bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Pacitan membuat warga resah, terlebih setelah kedatangan Menteri Sosial ke Pacitan beberapa waktu lalu. Mereka menyiapkan segala potensi terburuk jika kejadian bencana tersebut benar-benar terjadi, salah satunya dilakukan di lingkup sekolah. Raung Sirine membuat puluhan pelajar Madrasah Sanawiyah di Pompas Al-Anwar semburat. Pelajaran tata muka PTM yang semula tenang berubah tegang, kepanikan itu hanya sesaat. Mereka paham apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam. Bukannya lari berhamburan ke luar kelas, melainkan mencari pelindungan dengan memasuki kolong bejanya masing-masing. Sembaru menutupi kepala dengan tas maupun buku tebal, setelah situasi berangsur aman, barulah mereka bergegas menuju tanah lapang. Itu adalah simulasi yang diperagakan Santri Pondok dalam menghadapi potensi gempa. Para santri juga berlatih memadamkan api secara manual. Yang dipandu petugas Damkar Satpol PP Pacitan, siswa dan guru pergantian mempraktekan memadamkan api menggunakan karung dan juga tambung apar. Gempa ini adalah bencana yang menyeluruh seluruh Jawa Timur, hampir ada kemungkinan untuk mendapatkan bencana itu. Jadi tetap kita siagarkan. Nah ditutup kemudian acara simulasi ini dengan, dilanjutkan dengan pemadaman kebakaran. Jadi teknik-teknik bagaimana memadamkan api apabila terjadi kebakaran, dan tentu saja melihat potensi pondok tingkat, dan tentu saja nanti listrik atau apa menjadi pemutu. Asli Katul menekankan bahwa simulasi bencana alam wajib dilakukan di kawasan zona merah. Kesegapan dan kewaspadaan perlu dipupuk guna meminimalkan dampak dan resiko. Diharapkan simulasi dilangsungkan secara masif dan terjatuhal. Trinoto melaporkan.